Partai Amanat Nasional atau PAN menyebutkan bahwa partainya beserta PKS dan juga Gerindra merupakan partai Allah. Sejak tahun 2016, tiga gubernur yang diusung oleh Partai Amanat Nasional tercatat bersangkut kasus juga korupsi yang ditangani oleh KPK. Mereka adalah gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, gubernur Pungkul, Ritman Bukti, serta gubernur Jambi, Zumbi, Zumbi, Zumbi. Direkturat Narkoba Polda Sumatera Selatan menangkap Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kota Palembang dan seorang perwira polisi. Keduanya tertangkap basah tengah pesta narkoba ditemani dengan tiga wanita pekerjaan seks komersial. Pemirsa KPK menetapkan anggota DPR Fraksipan Sukiman sebagai tersangka. Sukiman ditetapkan sebagai tersangka kasus pengurusan dana perimbangan APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Penggunungan Arfak, Papua Barat. KPK menyebut anggota DPR Sukiman menerima 2,65 miliar rupiah serta 22 ribu dolar Amerika atau sekitar 300 juta rupiah. Kita tidak boleh hidup dalam kepasu.